Intro Didampingi oleh Wakil Wali Kota Batam, Sekretaris Kota Batam dan Jajaran Pegawai Kecamatan Belakang Padang, Kepala Kejati Kepri Gery Yassid melakukan silaturahmi di SMP Negeri 1 Belakang Padang. Gery merupakan putra asli Kepri yang lahir di Kampung Mentigi, Tanjung Uban Bintan. Yang menghabiskan masa kecil di Pulau Sambu dan menempuh pendidikan SMP di Belakang Padang. Saat memberikan sambutan, Gery Yassid memberikan pesan kepada para siswa agar mereka semangat dalam menuntut ilmu. Gery meyakinkan jika ilmu yang mereka dapatkan saat ini, kelak akan sangat berguna dalam menjalani kehidupan. Selain itu, pada kesempatan ini Gery juga mengapresiasi pengabdian majelis guru yang tidak pernah lelah menyebarkan ilmu. Tapi setidak-tidaknya ada hal-hal yang bisa saya titipkan kepada, mohon maaf tadi saya belum sempat menyampaikan perasaan rumah saya kepada ibu-ibu, SMP, beberapa ibu-ibu yang senantiasa, dengan ketabahan, ketenangan untuk mendidih anak-anak ke depan. Harapan saya ke depan, bagaimana kita bisa mengetahkan manusia-manusia unggul untuk industri emas ke depan, lahir dari SMP. Senada dengan Kajati, Wakil Wali Kota Batam pada kesempatan ini juga memberikan motivasi kepada para siswa SMP Negeri 1 Belakang Padang untuk terus belajar dengan semangat, sehingga bisa mengikuti jejak Kajati yang merupakan alumni SMP Negeri 1 Belakang Padang ini. Dengan kunjungan dan silaturahmi Kajati ini, Amsakar yakin akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak didik dan lingkungan sekolah. Beliau mengundungi SMP Negeri 1 itu karena beliau ini didik di SMP tersebut. Jadi Pak Kajati ini, anak kebeluan Riau yang lahir di Uban, menimba pendidikan, tinggal di Sambu, keluarga kecilnya, dan menimba pendidikan di Belakang Padang. Kehadiran beliau lebih kepada memotivasi sekolah yang bersambutan dan anak-anak didik, agar bisa belajar lebih serius, sungguh-sungguh, dan kepada kami agar betul-betul all out untuk menyiapkan generasi-generasi. Selepas dari belakang Padang, rombongan Kajati dan Wakil Wali Kota Batam menuju Pulau Sambu, di tempat inilah Kajati menghabiskan masa kecilnya. Demikian Oloisius Andi Wardana melaporkan. Terima kasih.